Presiden Jokowi Dodo meninjau lokasi penanaman tebu di kebun Tebu Temu Kirin Kabupaten Mejokerto, Jawa Timur Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan pihaknya telah memulai sesuatu yang baru untuk urusan tebu Pemerintah telah menggunakan varietas baru yang memiliki hasil lebih baik Jokowi sudah menyiapkan 700 ribu hektare lahan untuk ditanami tebu untuk menciptakan suasembada gula dalam jangka waktu 5 tahun ke depan Saat ini ada 180 ribu hektare lahan yang sudah ditanami tebu Ini kita telah memulai sesuatu yang baru untuk urusan tebu Karena kita gunakan varietas yang paling baru ini Dan tadi Dr. Linio menyampaikan bahwa disini tidak perlu pemupukan untuk yang nitrat Kemudian potas tidak perlu karena tanahnya sudah subur Ini yang sangat bagus Yang kedua dengan telah ditanam ini yang sudah 26 hari Dilihat tadi hasilnya luar biasa Biasanya di Berasi itu hanya nongoknya 2 Di sini bisa nongok 4 atau 5 Ini juga sesuatu yang luar biasa Sehingga tadi disampaikan kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700 ribu hektare Kita akan mandiri Kita akan suasembada gula dalam 5 tahun ke depan Dan akan saya siapkan yang 700 itu Sekarang baru dapat 180 ribu hektare Kita butuhnya 700 ribu hektare Akan saya siapkan Untuk 700 ribu hektare itu apakah tersebar di Indonesia? Ya tersebar Yang memang budaya menanam tebu yang baik Memang di Jawa Timur bagus Jawa Tengah bagus Di Jawa Barat juga bagus Nanti kita akan lari ke luar Jawa Karena kalau lahan 700 ribu hektare juga bukan lahan yang kecil Tapi ini akan dengan sekuat tenaga saya akan siapkan Kemudian Pak setelah suasembada gulanya tercapai Berikutnya apa kaitannya dengan ketahanan energinya? Ya larinya Nah kalau gulanya tercapai nanti sebagian bisa dilarikan Entah lewat proses molase atau langsung Itu akan masuk ke etanol Yang kita mulai nanti dengan E5 dulu E5 Jalan E10 E20 Kayak kita main dulu B20, B30 untuk sawit Ya ini sama ini kita Yang Saya senang kita sudah ketemu Jurusnya Yang paling penting itu ketemu jurusnya Sehingga tinggal implementasi yang harus berusia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya